Ketika kita ingin membeli motor, pasti kita akan tahu tujuan motor tersebut untuk apa. Untuk kerja, kuliah, sekolah, atau bahkan dijadikan motor operasional usaha. Dengan demikian, kita sudah tahu motor apa yang ingin dibeli. Kalau buat kerja, kuliah, dan sekolah biasanya fungsionalitas nomor dua, yang penting keren dan modern. Sedangkan kalau buat operasional, kita mementingkan fungsionalitas dan durabilitas. Dengan demikian, motor operasional biasanya akan dibiarkan standar apa adanya. Sedangkan untuk motor penunjang kegiatan sehari-hari seperti kerja, sekolah, dan kuliah, maka motornya harus keren dan yang pasti harus siap dimodifikasi. Namun sebelum untuk melakukan modifikasi atau bahkan membeli motor tersebut, kita harus mengecek satu hal dahulu, ketersediaan spare part aftermarket atau aksesoris aftermarket yang tersedia di merek tertentu. Karena ini sering kejadian. Misalnya kalian sama-sama punya motor metik tapi beda merek dengan teman kalian. Tapi teman kalian punya part yang A, tapi kalian gak bisa memiliki part yang serupa atau sejenis karena tidak ada alias tidak tersedia di pasaran atau tidak ada produsen aftermarket yang membuat hal tersebut. Dan ini biasanya sering banget kejadian antara kedua merek motor besar di Indonesia, seperti Yamaha dan Honda. Kalau Suzuki gimana? Gak usah ditanya, lebih sedikit pilihannya. Menurut banyak orang, part aftermarket Yamaha akan selalu lebih melimpah daripada Honda. Dan anehnya padahal motor Honda jauh lebih laku daripada motor Yamaha. Dengan demikian muncul pertanyaan, kenapa part aftermarket Yamaha lebih banyak daripada part aftermarket Honda? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus menganalisis faktor-faktor yang ada. Karena jika kita mengacu kepada penjual motor itu bukan faktor utama. Jadi gini, Honda sangat laku karena brand image dan terkenal daya tahannya. Dengan demikian, pembeli motor Honda biasanya akan mengharapkan durability-nya. Dan durability ini biasanya akan digunakan untuk motor usaha. Dan iya, faktanya kebanyakan orang untuk menunjang usahanya, misalnya agen beras, toko kelontong, dan lainnya menggunakan motor Honda. Sedangkan untuk Yamaha, brand image-nya dari dulu sampai sekarang, motor anak muda banget, bukan motor penunjang usaha. Karena stigmanya, motor Yamaha kurang awet dan lainnya. Dengan demikian, produsen part aftermarket mungkin berpikir, pasar Yamaha akan lebih menggiurkan daripada pasar motor Honda. Selain itu, jika kita mengingat Honda memiliki penjualan motor terbanyak dibandingkan Yamaha, hal tersebut adalah fakta dan 100% akurat. Tapi penjualan Honda terbanyak ada di segmen apa? Ya, segmen Matic. Tapi di jenis Matic apa? Ya, Honda Beat. Dengan demikian, Honda Beat akan memiliki part aftermarket yang sangat melimpah jika dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian, jika kita head-to-head lagi dengan motor yang penjualannya bersaing dengan Yamaha, misalnya Honda PCX dan Yamaha N-Max. Dilansir, part aftermarket Yamaha N-Max jauh lebih melimpah daripada Honda PCX. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal penjualannya cukup bersaing. Gini, setelah saya mencoba mencari-cari artikel tentang hal ini, akhirnya saya menemukan jawaban. Mayoritas yang menggunakan Yamaha N-Max adalah anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah. Sedangkan kalau PCX, penggunanya kebanyakan umur 30 tahun ke atas. Dengan demikian, orang yang memiliki umur di bawah 30 tahun biasanya masih bersemangat untuk memodifikasi motornya secara ekstrim dan secara detail. Misalnya dari part terbesar sampai terkecilnya. Semuanya harus aftermarket. Sedangkan untuk orang yang sudah berusia 30 tahun ke atas, modifikasinya biasanya untuk fungsionalitas aja. Misalnya, box kayak gini. Ya, walaupun memang pengguna Honda PCX tetap juga ada yang anak muda alias yang berumur di bawah 30 tahun, tapi tidak sebanyak N-Max. Ditambah faktor komunitas juga mempengaruhi. Dengan banyaknya pengguna Yamaha N-Max yang berusia di bawah 30 tahun, maka komunitasnya lebih maju daripada yang berusia 30 tahun. Kenapa? Kayak karena yang udah berusia 30 tahun lebih, kondisinya mereka lagi sibuk menata karir dan rumah tangga. Dengan kondisi tersebut, jadi produsen akan lebih memilih membuat part yang populasi komunitasnya lebih tinggi. Tapi ya, walaupun demikian, part aftermarket PCX tetap ada, tapi memang tidak sebanyak N-Max. Bahkan perintilan kecil aja terkadang di PCX tidak tersedia sedangkan di N-Max tersedia. Dan itu kan untuk motor-motor modernnya. Dan untuk membuktikan part aftermarket Yamaha lebih banyak, kita bisa mundur untuk motor-motor jadulnya yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Contohnya Jupiter Z dengan Honda Blade. Kalian bisa lihat di marketplace manapun, mau yang berwarna oranye, hijau sampai ungu, part aftermarket Jupiter Z jauh lebih banyak daripada Honda Blade. Kenapa? Ya, karena Yamaha Jupiter Z masih begitu istimewa dan masih sering digunakan balap di track resmi. Jadi permintaannya tentu aja masih banyak. Tapi kan Honda Blade juga masih ada yang menggunakan untuk balap. Iya, itu adalah hal yang benar. Tapi tidak sebanyak yang menggunakan Yamaha Jupiter Z. Jadi ya, buat yang lagi membangun Honda Blade, akan lebih dipaksa berpikir daripada yang membangun Jupiter Z. Bayangin aja, motor yang sudah berumur lebih dari 10 tahun bahkan 20 tahun masih memiliki part aftermarket board upset baru. Ya, walaupun Honda Blade ada juga yang jual, tapi tidak sebanyak varian Yamaha Jupiter Z. Benar-benar luar biasa ketersediaan part aftermarketnya. Tapi kalau bahasalah perihal barang KW ini, Honda sepertinya bersaing atau malah bisa dibilang lebih banyak sedikit daripada Yamaha. Apalagi barang-barang slow movingnya. Tahu gak alasannya kenapa? Jawabannya, yang pertama mahal, dan yang kedua indennya lamanya minta ampun. Cerita sedikit, saudara saya ada motor Honda PCX. Motor tersebut pernah jatuh, dan setelah jatuh motornya tidak bisa hidup. Dan setelah dicek di bengkel resmi, motor tersebut didiagnosis sensor apanya gitu ya, saya lupa yang rusak. Dan harganya lumayan banget, sekitar beberapa juta. Dan kondisinya waktu itu yaudah oke-ke aja, yang penting motor bisa hidup. Tapi masalahnya adalah, kita disuruh pre-order atau inden selama 3 bulan, maksimal. Mengingat saya tinggal di Jakarta dan pabriknya di Cikarang, Kayaknya terlalu berlebihan untuk inden selama 3 bulan. Karena seharusnya pabrikan akan memiliki spare part apapun yang ada di motor jualannya. Bahkan sampai pair terkecil pun seharusnya mereka tersedia walaupun di pusat. Dan hal inilah yang membuat part KW Honda lebih banyak. Karena ya ready stock. Coba kita bandingkan dengan Yamaha sekali lagi. Dulu saya pernah inden under call motor fiction sekitar tahun 2014an. Kondisinya kali itu stok kosong dimanapun, bahkan di pusat pun kosong. Salesnya pun menyarankan pre-order aja. Dan saya pun akhirnya mengiakan pre-ordernya. Saya kira bakalan memakan waktu berbulan-bulan untuk pre-ordernya. Namun sang sales mengatakan bahwa pre-ordernya maksimal hanya 7 hari kerja. Saya pun kaget dan berkata, wow. Dan kenyataannya, tidak sampai 7 hari kerja atau sekitar 3 hari kerja aja, part saya sudah bisa diambil dan langsung dipasang di dealer. Apakah ini karena pabrikan Yamaha ada di Pulau Gadung, jadi lebih deket ke Jakarta? Hmm, kayaknya sama aja deh. Ya ini sih baik lagi karena SOP aja. Jadi dengan case yang ada, terkadang part KW Yamaha lebih sedikit daripada Honda. Tapi ya tetep aja, ada aja KWnya. Namun untuk saat ini, daripada beli KW atau embel-embel original 1 juta persen di marketplace yang udah pasti atau kemungkinan besar KW juga, lebih baik beli part aftermarketnya. Lebih jelas, ada garansi, dan menggunakan bahan standar mereka. Jadi kesimpulannya, untuk ketersediaan part aftermarket memang tergantung dari jumlah penjualan motor. Tapi faktor lainnya juga tetap dari komunitas yang ada. Karena dari sanalah semua part aftermarket, dari yang keren sampai yang begitu deh, muncul. Namun tetep kita harus mengakui part aftermarket Yamaha akan selalu lebih melimpah daripada Honda. Apalagi Suzuki. Menangis. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati